Saya tidak pada perhitungan, saya telpon langsung kepada Allah Ta'ala Kuseviral pimpinan Jemaah Auliah Gunung Kidul Kiai Haji Radel Ibnu Hacar Pranolo atau Krabdisapa Mbah Benu Yang mengaku telah menelpon Allah untuk menggelar Idur Fitri 2024 lebih awal Nyatanya Jemaah Auliah Gunung Kidul menggelar Idur Fitri 2024 pada Jumat 5 April 2024 Kiai Haji Radel Ibnu Hacar Pranolo menerangkan bahwa penetapan Idur Fitri 1445 Hijriya ini bukan berdasarkan hitungan Namun, telpon Allah Rupanya, pernyataan ini pun mendapat kritik ataupun polemik dari masyarakat Bahkan PBNU pun mengecam ucapan Mbah Benu yang mengaku telpon Allah untuk menetapkan Idur Fitri Namun, Mbah Benu mengklarifikasi pernyataan tersebut Itu hanya istilah yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual Saya kontak batin dengan Allah Ya, Mbah Benu mengaku bukan telpon, namun hanya kontak batin Ia pun meminta maaf bila mana ucapan telpon Allah itu telah menyinggung banyak pihak Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kata Mbah Benu Di sisi lain, Kepala Kantor Kemenak Gunung Kidul, Syaban Noroni mengatakan Sudah mendengar informasi adanya sholat Id oleh Jemaah Masjid Awliya Sebagai kantor milik semua agama, pihaknya akan memberikan pendekatan kepada Jemaah Masjid Awliya Ada sesuatu permasalahan dalam agama Islam Tentunya kita melakukan pendekatan kepada tokoh agama Agar pengalaman keyakinan, kemudian agar tidak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat Kata Syaban Kata Syaban Jadi pada beberapa bukak sulatu kematikan kepada Jemaah Masjid Awliya Saat soal Nah beberapa pelopok隊 yang ber stayed Shanghai Yang politik Agung Itu kami tidak akan berlambut Kalau kita akan berlambut Saya tidak akan berlambut Yang waktu είναι Ngertanya seorang万人 鱗 Yang Anda ITER sebab gurunya dari lampu mulai ngulang jadi buatan namen kaleng dalam sih buatan kode sembahyang mulai itu sih buatan kode ngulitipun 9 kali jokoh itu lebih diulang sembahyang itu itu sampai saat ini gitu sih sembahyang itu jadi dari kita rasa saat ini patuhnya tapi perjalanan pertama jadi perjalanan pertama terus diulang kebe ting lomong orang sehingga begitu waktu diteruskan pulangannya berarti merupakan terus diulang termasuk si ngisir ting lomong itu buitipun gantul ribandang gantul ribandang ini ngulang saking modok tentang nampel melakukan perjalanan terlaksih ke lomong ke kampung sasa ini ku nembing ulang sholat ini ku pindah dengan gunung bawah kanan lain yang ada di sulawesi makanya sampai saat ini makanya sampai saat ini ngulatnya gantul sholat waktu itu nanti ke jauh ini kayak jemlang sholat ga enak burung gitu terus no nah si ngulang itu ngulang itu mau ngulang jadi mulanya nanti ngulang sholat ngulang ke ngapin yang ini ngulang itu nanti kemulang nah si ngulang itu nanti kemulang itu itu korekonggung satoriya oh mati nanti kemulang itu kori korekong satoriya ini ku ngasih korekong satoriya kenapa beberapa kropo itu menggunakan kaleng korekong korekong satoriya soalnya mau biar iku ku junggerti ini sebab saking anehnya bakul lain sehingga setiap guru harus punya ilmu ilmu menentukan waktu nah beberapa kelopok-kelopok oleh kota semua ini masih berkembang pada sistem kalian lama jadi bukan karena mereka bukan cuma dalam hal seperti di samping ada orang yang sampai sekarang belum percaya sama dok dokter isik lebih percaya sama buku ini jadi perkembangan masyarakat itu gak semua serta sama jadi makanya ada beberapa yang belum bergerak semisal sampai sekarang juga masih ada orang yang pergi hajinya itu gak ke Mekam di Sulawesi masih ada yang pergi ke gunung bawah karena bahkan di Jogja ini masih ada yang pergi haji ke gunung Merapi ada itu bukan karena sesat atau karena apa karena pelajaran gurunya buru begitu begitu jadi pelajaran guru itu tidak semuanya terkenal bisa diseragam karena itu gak bisa nah kenapa mereka pergi kaji ke gunung Merapi atau ke gunung bawah Karai karena dulu kalau orang Jawa yang Hindu sebelumnya kok pergi kaji masalah karena simbol Islam sama simbol Hindu itu ada kemiripan di sini gak boleh kecandih batu khawatirnya kalau sampai ke Mekam kok sama-sama ke Mekam kok sama-sama ke Mekam kok sama-sama batu di sini gak boleh pakai air jelupik atau air gunung arjuno sampai sana kok juga sama-sama ada air sampai di sini di sini waktu ibadah selesai itu dipundul ternyata di sana juga takalur usahanya rambut di sini di bataslah itu gadri menyeberit disana ternyata ada kurban khawatir terjadi sesuatu karena iman belum keluar makanya beberapa dilarang dilarang apa? dilarang untuk pergi kaji khawatir terjadi split personality nah jalan keluarnya apa? karena orang-orang ini tetap bisa pergi kaji maka mereka harus sholat jumat 41 kali tidak boleh putus di satu masjid nah masjid waktu itu hanya ada di Merapi karena di Merapi ada saya juga di bubrok gitu loh itu sekali lagi menandakan bahwa ketika orang sekarang masih ada yang punya kepercayaan ngaji apa haji ke Gunung Raffi artinya bahwa itulah saya cuma terbuka satu karena keyakinannya masih ada jadi lebih kuat sama ke Gunung Bawakara lain karena disana ada Dato' ribandana yang seperti ini juga belum beranjak jadi tidak semuanya pelajaran itu terus ini terus bergerak sama juga di dalam Islam ada orang yang masih menggunakan paham lama yang cijak juga tidak bergerak satu contoh selana cikram itu terpahamnya di zaman Rasul karena pakaian kain itu mahalnya luar biasa jadi dikhawatirkan orang yang punya kain panjang itu nanti belakangnya ada yang bawa ada yang bawa gitu terus jalannya gini karena kebetulan jubah yang dibawa itu jubah romawi maka Rasulullah melarang janganlah kamu pakai pakaian itu karena itu menyebabkan kamu sombong sombong karena pakaian sisa kainnya semakin banyak banyak ada yang masih bertahan seperti itu sampai sekarang tidak mau panjang cikram tapi ada yang sudah oh ya sudah waktu itu dulu toko misalnya sama kain sekarang kain lebih murah sama dulu juga ada masalah jenggot kenapa orang tidak boleh tidak boleh cukur jenggot karena orang yang lebih itu sukanya klinis jenggotnya tidak ada rambutnya disemir giginya ditanggani kenapa? karena Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya itu marah sama Malaikat Israel Malaikat Israel ditunjuk sama Malaikat sama Nabi Musa lapor sama Allah ya Allah kenapa saya kok ditunjuk sama orang itu misalkan main-main itu Musa aku aja belum dikumpet sama dia makanya kamu hati-hati kalau sama dia makanya terus Malaikat Israel depan namanya Musa nyawamu sudah expired nah waktunya diampil tapi kamu bilang dong jangan langsung obal ambil enggak kamu sudah dikasih tanda rambutmu sudah putih jenggotmu sudah semrawut kayak gitu gigimu sudah ompong oh gitu ya ya sudah kalau itu sudah memang ya terus sekarang kalau aku mati tak kemana? ini suruh kamu diri ya sudah matilah gak apa-apa sekarang semenjak itu karena Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya sudah ompong rambutnya putih jenggotnya semrawut maka orang Yahudi punya kebiasaan melihat apa? memperbaiki gigi nyemir rambut nyukur jenggot supaya kalau Malaikat Israel datang oh belum waktunya ini berlaku sepanjang sampai jamat Allah nah ada yang sudah ada yang beranjak oh ternyata itu adalah alasannya Yahudi karena sekarang Yahudi juga sudah menjakin jenggot rabi-rabi Yahudi kan jenggotnya berarti hilang itu sudah bisa diganti sama ada orang ini yang masih beranjak ada yang belum beranjak beranjak sama jadi kasus kayak Mbak Benung itu masih lebih banyak Islam Abu G juga pasti hal dayanya beda kalendernya itu kalender beda karena penyesuaian kalender Jawa sama kalender Hijriah itu dulu memang perselisihannya gak sederhana nah bagi beberapa orang yang belum dapat WA dari Sultan Agung yang pakai kalender yang lama yang lama jadi jangan dipersoalkan yang kayak begitu kalau kamu ingin mempersoalkan hadirlah sebagai orang yang punya pengetahuan bukan sebagai seorang pembenci ini kan semuanya hadir sebagai pembenci tidak pernah hadir sebagai orang yang berilmu kalau kamu hadir sebagai orang yang berilmu ilmumu yang akan berbicara kalau kamu hadir sebagai seorang pembenci maka usahkan kamu yang paling yang akan lu keluar nah ini aja sebenarnya hadirlah sebagai orang yang berilmu katakan kamu di kalender perkataan monggo dengan kandung nah itu bisa sama dengan orang ribut dengan pawang hujan dulu itu juga pawang itu gak cuman hujan karena survival manusia itu berhadapan dengan persoalan yang banyak persoalan dengan hujan ada pawang hujan ketika orang menghadapi masalah dengan ular bawang hujan ketika orang menghadapi masalah dengan harimau alam harimau jadi semuanya bukan nah kalau kita yang hadir sebagai orang berilmu kita tahu ini loh jadi kalender jawa dengan kalender arab itu beda harinya beda harinya disini Pak pohon wakil lebih baik pohon wakil lebih lebih makanya udah belum di kliwon esok lebih jadi banyak untuk penyesuaian ini gak mudah nah itu dulu dikerjakan oleh sultan agung menyesuaikan kalender hijriyah dengan kalender kan sama penyesuaian waktu islam menggunakan kalender hijriyah penyesuaian dengan kalender masyekri juga masalah karena yang satu ada 31 yang ini cuma 30 kan itu juga penyesuaiannya lama jadi gak cuman dalam hal itu makanya kalau urusan kalender ini urusan hari raya hari jumat bagi kita yang itu ya orang jawa yang tahu memang dulu terjadi pergesian dan setiap orang karena kalender gak semudah sekarang maka seorang yang punya umat harus mengerti ilmu falat ilmu pelindungan jadi jadi dari kata anak sekarang ya hati-hati jangan-jangan kamu kamu keseharian tidak pernah mengurusi mereka tapi begitu ada sesuatu yang berbeda kamu caci mereka terus keseharianmu itu apa urusanmu dengan mereka ketika mereka punya hutang ketika mereka punya masalah larinya kembali tiba-tiba tiba-tiba ketika mereka punya masalah seolah-olah kamu yang selama ini mau beli mereka mereka kan gak bisa gitu mereka punya hutang mereka anak gak bisa bayar sekolah ada yang lahir gak bisa keluar apa itulah dengan Mbak Benu apapun bencannya Mbak Benu itu adalah imam mereka kamu gak pernah ngapa-ngapain sama umatnya ketika umatnya lapar ketika umatnya gak bisa bayar listrik kamu di tempat lain itu tadi mana gak ngurusin ya Mbak Benu itu jadi urusan Tuhan pun diserahkan sama Mbak Benu tiba-tiba urusan yang lain kamu gak ikut berikut urusan Tuhan mau kamu mau take over ya gak bisa begitu urusan mobil bosok mobil bengkel mobil remeh dan tidak dan begitu tapi itu dia gak bisa ganggu jalan kamu mau rusak lu gak susah ya ini loh kadang kita ini jadi makanya waris nabi itu itu gak mudah gak sederhananya bayang kalau Mbak Senso itu apa 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 lu kesenarian itu ada di mana kalau kamu kalau kamu memang menganggap masalah hadir sebagai orang berilmu dengan ilmu kamu harus hadir wa'alam al-insa ma'alam ya ilmunya Allah itu makanya itu pentingnya jadi gak cuman kalian berpuasa karena ada orang yang masih gak mau pokoknya kalau kakeknya meninggal terbelaknya kapan kok gawe acara ya pasti gak mau udah bisa itu meninggalnya bapak mau bikin rumah nah kenapa dia begitu menghargai simbonya karena seumur-umur juga ini sama simbonya kamu hadir sekali aja gak pernah nyelesaikan kunusannya tiba-tiba kalau kamu yang paling benar gak bisa begitu makanya ulama itu hadir bersama umat ya siap dibuka dibuja siap diusui penungkalannya itu baru bisa lupa ini salah lu kamu selamatnya dimana aku tidak tahu apa ini gitu maka lakut kala lakum firasulillahi uswa asana orang lakut kala lakum firasulillahi mau idut asana uswa itu hadir bener-bener menjadi teladan ini contoh telok ini lo bisa di telok yang gitu nah itu yang selama ini ada orang yang tidak tahu saat lama itu yang yang itu yang itu Terima kasih.